Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua di video kali ini saya akan berbagi resep pie buah segar yang super ekonomis tampilannya sangat cantik dan menarik jadi sangat cocok dijadikan sebagai ide isian snack box maupun sebagai ide suguan langsung saja mari kita membuat untuk langkah yang pertama siapkan satu putih kuning telur kemudian masukkan ke dalam mangkok kemudian tambahkan 50 gram gula pasir jika suka manis bisa ditambah setelah itu tambahkan 25 gram tepung maizena kemudian tambahkan seperempat sendok teh garam dan seperempat sendok teh vanila bubuk selanjutnya siapkan 250 ml susu cair tuangkan sebagian terlebih dahulu selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata hingga gula pasir larut Hai nah kira-kira seperti ini setelah gula pasir larut kita sisihkan terlebih dahulu untuk langkah berikutnya tuangkan sisa susu cair pada panci kemudian kita masak hingga susu berbuih jangan sampai mendidih setelah pinggiran panci berbuih selanjutnya tuangkan untuk adonan yang sudah disiapkan sebelumnya tadi selanjutnya aduk cepat masak sampai mengetah dan meletup-letup gunakan api sedang cenderung kecil saat memasak supaya tidak mudah cepat gosong nah kira-kira sampai seperti ini setelah mengental dan meletup-letup langkah selanjutnya tambahkan satu sendok makan margarin aduk kembali campur hingga rata setelah tercampur rata kita masak kembali hingga meletup-letup nah kira-kira seperti ini selanjutnya kita angkat dan pindahkan ke dalam mangkok bersih setelah itu kita tutup menggunakan plastik wrap pastikan untuk plastiknya menempel pada vla supaya tidak berkulit saat dingin nanti nah seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu langkah selanjutnya siapkan 150 gram margarin kemudian masukkan ke dalam mangkok bersih selanjutnya tambahkan 250 gram tepung terigu gunakan tepung terigu protein rendah untuk tepung disini saya ayak terlebih dahulu untuk memastikan supaya tidak ada tepung yang bergerindil atau menggumpal kemudian tambahkan 50 gram gula halus disini saya ayak juga nah seperti ini setelah itu kita campur hingga rata gunakan bantuan tangan seperti ini campur hingga memasir nah kira-kira sampai seperti ini selanjutnya tambahkan 2 sendok makan air es atau air dingin disini saya tuangkan 1 sendok makan terlebih dahulu lalu kita uleni hingga tercampur rata disini saya tuangkan kembali untuk 1 sendok makan lalu campur kembali nah kira-kira sampai seperti ini hingga membentuk adonan untuk langkah selanjutnya ini kita bisa kulkas terlebih dahulu tapi disini saya langsung gunakan langkah selanjutnya siapkan cetakan pie kemudian ambil sedikit adonan lalu cetak nah seperti ini supaya ukurannya sama untuk adonannya bisa ditimbang disini saya timbang seberat 30 gram jangan lupa untuk dirapikan disini saya bentuk manual bisa juga menggunakan alat penekan setelah itu kita tusuk menggunakan garpu seperti ini supaya tidak menggelembung saat dipanggang nanti nah kira-kira seperti ini kemudian kita sisihkan lakukan hal yang sama hingga selesai pertama ambil sedikit adonan disini saya ambil seberat 30 gram kemudian cetak menggunakan cetakan pie disini saya gunakan cetakan yang seperti ini dengan diameter 5 cm nah setelah rata selanjutnya kita tusuk menggunakan garpu nah kira-kira seperti ini untuk satu resep kulitnya bisa menghasilkan sekitar 15 buah langkah berikutnya panaskan oven terlebih dahulu kemudian kita panggang selama 25 menit dengan suhu 170 derajat celsius dengan api atas bawah atau disesuaikan saja dengan oven masing-masing setelah 25 menit berlalu berikut ini setelah saya panggang selama 25 menit kemudian kita angkat dan dinginkan setelah dingin selanjutnya bisa dikeluarkan dari cetakan meskipun cetakannya tidak dioles dengan margarin ini sangat mudah saat mengeluarkannya nah kira-kira seperti ini kemudian kita sisihkan terlebih dahulu lakukan hal yang sama hingga selesai kembali lagi ke vla yang sudah dingin kemudian kita lumatkan kembali menggunakan bantuan spatula nah kira-kira sampai seperti ini sampai vla lembut kembali setelah vla lembut kemudian masukkan ke dalam piping bag lalu semprotkan pada kulit pie semprotkan hingga penuh nah kira-kira seperti ini lakukan hal yang sama hingga selesai setelah itu kita siapkan untuk buah segarnya disini saya pakai beberapa buah segar selanjutnya kita susun di atas vla pertama disini saya susun buah stroberi dilanjutkan buah kiwi nah kira-kira seperti ini lakukan hal yang sama hingga selesai untuk langkah yang terakhir kita bisa olesi dengan larutan agar-agar lakukan hal yang sama hingga selesai berikut ini untuk pie buah siap untuk dinikmati untuk tampilannya sangat cantik menarik dan super kekinian tekstur kulitnya garing dan renyah sedangkan untuk isiannya lembut untuk rasa gurih manis dan super legit banget aroma susu butternya sangat kuat beneran ini resep nyata enaknya tidak ada duanya wajib banget untuk dicoba sekian video saya kali ini semoga bermanfaat terima kasih telah menonton selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati